Kita ke persiapan Arus Mudik, Menteri Perhubungan kemarin memimpin apel pengamanan serta kesiapan armada angkutan lebaran di Pelabuhan Tanjung Priil. Ya, tahun ini Kementerian Perhubungan menyiapkan 1.300 armada laut untuk mengangkut penumpang. Apel kesiapan pengamanan lebaran juga diikuti Satgas dari TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Operator Pelabuhan. Mereka disiapkan untuk memantau keamanan di posko lebaran. Sementara 1.300 armada transportasi laut angkutan lebaran akan dilepas 5 hari sebelum lebaran. Pemerintah juga menyiapkan 2 kapal KRI gratis untuk mengangkut pemudik bermotor guna menurunkan tingkat kemacetan di jalur darat. Dan kemudian tampil telar pasukan yang sebagai simbol, simbolis, kita memandukan Jumriuk, khusus bagi angkutan laut. Di mana ini yang saya ada upacara, menunjukkan bahwa kami serius sekali akan melangani bagaimana mengangkut atau merayani masyarakat yang akan menggunakan akuntasi khususnya di laut dalam rangkaan modik maupun kemudian.